Intro Salzburg kelegan AIS Roma FC Salzburg tampil tangguh untuk membekuk AIS Roma dengan skor TB 1-0 dalam duel lag pertama playoff Bapak Gugur Liga Eropa 1 gol tercipta di penghujung laga lewat aksi Darien Dikolas Kapalto Kemenangan 1-0 ini bakal menjadi model berharga untuk Salzburg ketika menyambang AIS Roma dalam duel lag kedua pekan mendatang Sedangkan di partai lain Barcelona ditanyibang oleh Manchester United tidak ada pemenang pada lag pertama playoff Bapak Gugur Liga Eropa 2022-2023 antara Barcelona dengan Manchester United Pertandingan yang berlangsung di KMU tersebut berakhir dengan skor sama kewa 2-2 Barcelona mencetakkan gol pembuka lewat sendulan dari Marcos Alonso dan gol penutup di pertandingan ini via Rafinha Manchester United sendiri sempat mencetakkan 2 gol diantaranya masing-masing lewat aksi dari Marcos Rashford dan juga gol bunuh diri dari Julius Kounde hasil ini membuat pertemuan di lag kedua yang berlangsung di Old Trafford nanti akan sangat menentukan masing-masing tim masih harus memenangi pertandingan hasil seri juga dialami oleh Juventus ketika menjamu Nantes di Allianz Stadium bermain di hadapan pendukungnya sendiri Juventus kekal menang karena laga berakhir imbang dengan skor akhir 1-1 gul dusan Fawik di menit ke-13 dibalas oleh Ludovic Blas di menit ke-60 hasil imbang ini terbilang bagus untuk Sang Tamponantes yang bakal meladini Juventus di Marcos Merga dalam duel ke-2 pada pekan depan Eric Ten Hag sebut duel Manchester United terlawan Barcelona seperti pertandingan Liga Champion Eric Ten Hag terlihat cukup bos dengan hasil imbang yang dire oleh Manchester United di markas squad Barcelona pada ajang Liga Eropa Eks Platy Ajax tersebut mengakui kualitas keseluruhan dari pertandingan yang mendebarkan tersebut dan ia terkesan dengan jumlah peluang yang diciptakan oleh para penggawa Manchester United di laga itu tetapi saya pikir itu adalah pertandingan yang hebat dua tim yang saling menyerang saya pikir itu benar-benar kualitas Liga Champion jadi saya sangat menikmati permainan kami harus menyelesaikannya di Old Trafford nanti tegas dari manajer Manchester United Barcelona bakal tak diperbuat dua pemain andelannya saat menghadapi Manchester United hasil imbang Barcelona saat melawan Manchester United di Liga Eropa membawa kabar buruk bagi Blokgrana tim masuhan dari Xavi Hernandez bakal tidak akan diperbuat oleh bintang dua lini tengah yakni Gavi dan juga Badri untuk pertandingan lag kedua nanti Barcelona tidak dapat memainkan dua pemainnya yang paling berpengaruh dengan Gavi terkena skorsing setelah mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Red sedangkan Badri terpaksa ditarik keluar lapangan karena mengalami cindera paha ayah Messi sebut Messi tidak mungkin balik ke Barcelona muncul kabar bahwa Messi berpeluang balik ke Barcelona musim depan tetapi Sergei Messi membantah rumor terkait anaknya tersebut reuni Barcelona dan Messi tidak akan terjadi Sergei selaku ayah Messi membantah kebar tersebut sekaligus menegaskan situasinya saat ini tidak memungkinkan untuk Messi kembali ke Barcelona dikabarkan Messi sudah mendapatkan tawaran dari klub MLS dan juga klub dari Timur Tengah David Nicola di Salernitana dipecat direkrut lagi kini dipecat lagi apa sebetul nasib David Nicola di Salernitana sempat dipecat kemudian ia direkrut lagi kini ia dipecat untuk kedua kalinya dari kursi pelatih pemecatan terbaru ia alami pada kamis kemarin klub berjuluk Igrana tersebut resmi memecat Nicola lagi bagi David Nicola ini menjadi pemecatan kedua yang ia alami juga di Salernitana sebelumnya David Nicola sempat dipecat pada tanggal 16 Januari kemarin dan berselang sebulan ia kemudian dipecat lagi masa depan Jose Mourinho di Ais Roma dipertanyakan masa depan Jose Mourinho sebagai manajer Ais Roma saat ini mulai dipertanyakan banyak pihak hal ini semakin panas untuk dibicarakan terutama setelah muncul kabar apabila sang manajer rupanya tak betah melatih skuadnya saat ini saat ini sendiri Jose Mourinho dengan skuad Ais Roma memang sedang mendapatkan banyak kritikan terutama setelah mereka tersinggir dari perubat final Coppa Italia Mikkel Arteta optimis bisa bawa Arsenal juara Bremerling kekalan Arsenal 1-3 dari Manchester City rupanya tak membuat Mikkel Arteta patah semangat untuk bisa bersaing memperbutkan gelar juara Liga Inggris pada musim ini ia yakin timnya masih memiliki kesempatan saya tetap yakin untuk memenangkan Liga karena saya melihat tim saya Anda pergi ke laga berikutnya dalam 3 hari terakhir kami memiliki laga yang sama saya percaya dan yakin pada pemain saya saya bisa memenangkan Liga Premier Inggris tegas dari Mikkel Arteta dilansir dari BBC efek dari Ronaldo miliarder Arab Saudi disebut jadi kandidat pembeli Manchester United menurut jurnalis Benjakom menyatakan ada salah satu penawaran potensial untuk bisa membeli Manchester United susah tersebut ternyata miliarder Arab Saudi yang terlibat dalam kepindahan Ronaldo menuju Al-Nasr pada Januari kemarin Jakob menyebutkan bahwa satu kemungkinan Mohamed El-Gerici tertarik untuk membeli setan merah karena memiliki hubungan yang baik dengan Cristiano Ronaldo Kala 6 kali, Arteta belum diperbolehkan kualat kepada Pep Guardiola Pelatih Arsenal Mikkel Arteta sepertinya tidak diperbolehkan kualat kepada Pep Guardiola setelah 6 kali menelang kegalahan dari sang mantan bos tersebut Mikkel Arteta juga belum bisa melewati tantangan besar dari pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola Diketahui Arteta merupakan asisten Pep Guardiola di Manchester City selama 3 tahun yang lalu Erling Haaland sudah mencetakkan 26 gol dari 22 laga di ajang Liga Inggris Striker Man City Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya di ajang Liga Premier Inggris Dia masih belum berhenti mencetakkan gol untuk The Citizens Haaland kini telah mengoleksi 32 gol di semua kompetisi 26 di antaranya ia ciptakan di ajang Liga Inggris Striker asal Norwegia itu mampu menyamai rekor dari Aguero hanya dalam 30 pertandingan Sementara Aguero yang menghabiskan 10 tahun di ETS Stadium mencetakkan 26 gol dalam total 33 pertandingan selama musim 2014-2015 Sementara untuk Haaland sendiri ia berhasil mencetakkan 26 gol hanya dalam 22 pertandingan saja Skuad elite tetapi Chelsea menang sulit Setelah belanja besar-besaran di bursa transfer musim dingin, Chelsea masih saja sulit untuk menang Skuad elite klub milik Tottenham tersebut belum mampu memberikan hasil-hasil yang memuaskan Terakhir Chelsea takut di markas Borussia Dortmund pada laga-lag pertama babak 16 besar Liga Champion Dalam empat pertandingan terakhir Chelsea selalu gagal menang Setelah berturut-turut imbang melawan Liverpool, Fulham dan juga WSM United Mereka ditaklukkan Dortmund di babak 16 besar Liga Champion Real Madrid pantoki peran Bremdias-Dias 9 Bremdias tampaknya berpotensi untuk kembali ke Real Madrid Karena klub pemiliknya itu terus memantaunya Bremdias bergabung dengan Kubu Rosoneri pada musim panas 2020 dengan status pemain pinjaman Dengan masa pemain zamannya yang akan segera habis di musim panas nanti Madrid menyadari bahwa sang pemain asal Sepanyol tersebut bisa kembali ke Santiago Bernabeu pada musim panas Rodrigo Gosakui Real Madrid kehilangan sosok Casemiro Casemiro memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid pada perusahaan transform musim panas yang lalu Dan bergabung dengan Manchester United Keputusan itu cukup mengejutkan dan cukup mengguncangkan publik sepak bola Rodrigo menganggui bahwa Real Madrid kehilangan sosok pemain pinjaman dengan kepergian dari Casemiro tersebut Apalagi di saat yang bersamaan Los Galacticos juga harus melepas Marcelo Yang masa kontraknya sudah berakhir Masa depan Asensio di Real Madrid tidak jelas Masa depan Asensio sebenarnya sedang tidak jelas Kontraknya di Real Madrid akan berakhir pada musim panas 2023 nanti Masa depan dari Marco Asensio ini kemudian coba ditanyakan kepada sang pelatih Carlo Ancelotti Tetapi ia ternyata memberikan jawaban yang tak terduga Ancelotti mengaku masa bodoh dengan masalah kontrak tersebut Pelatih asal Italia itu mengaku dirinya tak terlalu peduli soal masalah kontrak Carlo Ancelotti kemudian menegaskan bahwa ada hal yang lain yang lebih ia pedulikan Ia hanya akan memperhatikan performa dari sang pemain saja Liverpool sudah hubungi Barcelona terkait Ansu Fati Liverpool termasuk di antara tiga klub Liga Inggris yang dikabarkan telah menghubungi penyerang Barcelona Ansu Fati Wartawan populernya Anipin Jakob mengungkapkan bahwa Liverpool bersama dengan Arsenal dan juga Manchester United Telah menyatakan ketertarikan mereka pada bintang muda milik Barcelona tersebut Terkini Liverpool dikabarkan sudah menghubungi pihak Barcelona terkait transfer pemain muda sepanyol itu Aston Villa bersedia mendengarkan tawaran untuk sang keepernya Aston Villa bersedia mendengarkan tawaran untuk pemenang piala dunia yakni Emiliano Martinez Tetapi mereka akan menuntut harga tinggi untuk membantu mendanai pembangunan kembali tim di musim panas mendatang Mason Mount ancam tinggalkan Chelsea Dilansir dari football insider gelendang Chelsea yakni Mason Mount dikabarkan Menginginkan kecistara dengan beberapa bintang klub asal London Barat tersebut Untuk bersedia menandatangani kontrak yang baru Setelah Liverpool kini Juventus juga dikabarkan siap menampung Mason Mount Jika sang pemain tak mendapatkan kontrak yang dia inginkan Barcelona rupanya ingin pulangkan Aubameyang Dilansir dari sport Barcelona rupanya masih memiliki menat kepada pemain buangan Chelsea yakni Pierre-Emerick Aubameyang Sang pemain terus menjadi target berita Setelah namanya dicurut dari daftar squad Liga champion tim besutan dari Graham Potter Dikabarkan Barcelona siap menampungnya kembali pada musim panas mendatang Bus Chelsea ketemu bus PSG bahas transfer Neymar Kebar mengunjukkan dari Chelsea Sang klub yakni Totbuli kabarnya Bertemu dengan presiden PSG yakni Nasser Al-Klefi di Paris untuk bahas transfer dari Neymar Dilansir dari media-media Perancis dan juga ESPN Pertemuan keduanya dikelar tertutup di kota Paris PSG sejak musim panas yang lalu mau menjual pemain asal Brazil tersebut Belum lagi ada isu keratakan di dalam tim yang tidak jauh-jauh Soal beberapa pemain yang tidak puas dengan performa dari Neymar Kabarnya PSG siap melepas Neymar dengan harga murah yakni mencapai 60 juta euro saja Atau sekitar 971 miliar rupiah Harga itu turun drastis kala PSG dulu membelinya dari Barcelona pada tahun 2017 Yang disiara 222 juta euro PSG membeli Sidan menjadi kandidat kuat latih PSG Sinirin Sidan kembali dekatkan dengan PSG Itu setelah Christophe Galtier membawa Les Paris yang kalah di 3 lagu secara beruntun Performa itu membuat Christophe Galtier disorot Dan kini ada kabar bahwa posisinya mulai terancam Menurut laporan dari RMC Sejauh ini belum ada pembicaraan soal Galtier di PSG Meski begitu nama Sinirin Sidat kini mencuat lagi Pemilik PSG Yanni Nasir Al-Khilefi kabarnya tertarik membawa Sidan ke PSG Eks pelatih dari Real Madrid tersebut sudah lama dikaitkan dengan PSG untuk bisa menjadi pelatih kepala Ratu Tisa diselamatkan voters dari Kesuliman Usai dilakukan penghitungan ulang akhirnya mantan Sekjen Yanni Ratu Tisa Resmi terpilih untuk posisi wakil ketua umum PSG perode yang baru Hal tersebut dinilai direktur keuangan persipa Yanni Togar Siman Judang Sebagai usaha pemilik voter untuk menyelamatkan dari Kesuliman Para voter diketahui meminta kepada FIFA dan juga komite pemilihan Agar dilakukan penghitungan ulang Dan mereka menduga ada kecorangan saat penghitungan suara Yunus Nusi tidak pantas menjabat wakil ketua umum PSSI Pada Kongres Luar Biasa 2023-2027 Sekjen PSSI Yanni Yunus Nusi terpilih menjadi wakil ketua umum PSSI Hal yang tetapi dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi tersebut karena tidak pantas Saya sangat tidak pantas berada di posisi tersebut Dan yang sangat pantas adalah Pak Zenu dan Amali Demi sifat bola Indonesia saya harus mengambil keputusan mundur Ucap Yunus Nusi saat konversi perspaskal ke LPP PSSI Terima kasih telah menonton!